Hai rekor sederhana tapi lumayan untuk membantu di dalam pengerjaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana pada kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi cara yang melepas boss arm yang ini loh sini masih aman untuk ya ini masih original dan disini sudah oblak ini busnya sudah terlepas sendiri tanda-tanda untuk boss arm yang kalah yang sudah kocak ya udah depan aman tapi udah belakang ini lho teng-teng-teng-teng ya seperti itu pas kita tarik gas ya ini akan ges seperti teng goyang pas lepas gas ini goyang lagi teng-teng yang seperti itu ya tanda-tanda bus arm sudah mulai aus jadi disini saya akan berbagi gimana sih cara melepas sisa bus yang bagian sini yang tidak mempunyai tracker lur ya caranya tunggu kukup teman-teman siapkan gergaji si plus setangnya ya seperti ini oke sudah jelas ya ini tinggal kita pasang gergajinya tinggal dimasukkan dulu gergajinya seperti ini di bagian sini lho Oke sebentar biar lebih jelas ya ini bergajinya untuk harus di bagian sini lho ya jangan bergaji di bagian sini atau di bagian sini harus terus di sini fungsinya apabila nanti gergajinya terlalu dalamnya tidak mengganggu untuk di bagian sini lho kalau diberkaji ini pasti aman karena ditahan oleh ini Hai semuanya kecil-balik hai 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 nah jadi cara gergajinya seperti ini lho ya jangan sampai kalau bisa jangan sampai kena sampai kesininya ya ke rumah busnya usahakan bagian busnya saja yang terkena ya ini tinggal kita lepas kita gunakan paku corlur ya seperti ini ya jadi caranya untuk mencabut bus arm seperti ini ya ini tinggal kita pasang tapi sebelum dipasang kita harus menghaluskan dulu untuk bagian dalam sini ya dan perlu harus dilatakan ini bekas tadi pas ya pas kena ini ya harus dilatakan dulu agar besi yang baru masuknya lancar dan jangan lupa kasih template biar lebih licin tidak mampu tidak mampu bos armnya bisa akan diluruskan ya agar kemasangan lebih sempurna dan besi armnya tidak penyot kalau dirasa sudah lurus ini tinggal kita kencangkan kerasnya ini kita kencangkan loh kerasnya ini kita kencangkan loh kerasnya ini kita kencangkan loh kita kencangnya ini? Oke lho ya Ini sudah terpasang Ini kalau misalkan teman-teman Mempunyai cara atau dipukul Menggunakan Dipukul Menggunakan seperti ini Ini akan membuat karetnya Pecah dan Bikin boss arm yang baru Itu tidak awet ya Jadi teman-teman harus mempunyai Akal Atau tracker yang seperti ini Ya Jadi teman-teman harus mempunyai Tracker seperti ini Tracker sederhana Tapi lumayan Untuk membantu Di dalam pengerjaan Mungkin untuk video kali ini Cukup sampai disini Sampai berjumpa Di video Selanjutnya Oke semoga Bermanfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Tinggal dipasang Terima kasih Terima kasih